Tetap begitu dan jangan bergerak, ya. Baiklah, pesta selesai. Kau pulang. Tapi aku mau minuman lagi. Tidak ada minuman lagi. Kau terlihat lelah, Spongebob. Kusarankan kau istirahat seharian besok. Tidak, aku tidak apa-apa. Apa kau yakin? Kau tahu pertanyaanmu itu membuat aku jadi pusing. Kau akan sembuh jika kau beristirahat besok. Iya. Halo, Spongebob Kopi Pants. Bisa kau ucapkan formula rahasia? Formula rahasia? Pagi. Terserah. Pagi. Aku bilang terserah. Tunggu. Bukan aku sudah. Tidak ada satu penjelasan. Aku masih di kasurku dan sedang mimpi borok. Bangunlah. 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 Kurasa aku akan memanggilmu. Aku dua. Spongebob Kopi. Senang bertemu denganmu. Apa kau sudah tahu formula rahasianya? Aku tidak bisa memberitahu itu. Aku baru ingat, namaku adalah Aku Dua. Aku Dua? Aku makhluk paling payah di lautan. Karena Aku Dua sudah bertemu dengan Spongebob asli. Dia tidak akan mengatakan. Waktunya mengatur pulang rencana. Harus ada sesuatu di dalam situ. Bangun. Ini gasmu. Aku tidak bisa mencium kau ke sini. Aku itu berarti kita sama. Kau tidak bisa menanggung, Bangun. Tidakkan. Ada satu pedi. Datang kepada Papa. Sekarang apa yang kita lakukan? Eh. Penyingkir dari kau orang tua. Kau tua dan tidak berguna. Tunggu dulu. Ayo kita coba ini. Aku ingat saat sebuah kue masih seharga satu nikel. Dia mengeri-geri ini, Peti. Tangkapnya. Tidak bisa. Dia tidak membayar. Kalian anak-anak sudah keterlaluan. Oh. Aku akan menyusul, Mona. Aku akan menangkapnya dengan rajutanku. Itu dia. Ayo kita buat jaring. Ini hampir sangat mudah. Ah. Apa? Oh, tidak. Temui peserta yang lain. Apa? Itu telah menyempatkan semua. Tidak. Aku mau perlukan. Lihatlah, Squidward. Hadiah Tuan Krab untuk seluruh bikini Batam. Krabby Petty. Baiklah, berikan padaku. Cepatlah, Spongebob. Hentikan itu. Sumpah, aku tidak tahu apa-apa. Tuan Krab. Krabby Petty ada hantunya. Hentikan kau, Prampok Petty. Ini bukan hantu. Ini... Blanton, mencuri uangku. Dengarkan aku, Krab. Kalau aku mengetahui resep Krabby Petty-mu, aku akan menghancurkan bisnismu. Aku sudah kuliah. Hei. Kembali kau, Krabby Kilda. Akan ku balas kau nanti, Krab. Aku yakin aku akan mendapatkan campuran rasa itu. Sebentar lagi, resep itu ada di tangan. Pecundang. Dia meninggalkan berangkatnya terbuka. Terbuka untuk bisnis, sayang. Dapat. Terbuka. Janganibukku. 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 Kau gagal Akhirnya aku berhasil mencuri Krabi Petty Itu bagus Apa kau tidak akan mengambilnya dariku? Tentu saja tidak Silahkan, ambil saja Tapi Tuan Krebs, Blanton akan mengetahui resep rahasianya Tidak mungkin Berlarilah teman kecil dan nikmati Krabi Pettymu Wow, kau pasti sudah gila Tuan Krebs Akhirnya formula Krabi Petty menjadi milikku Apa yang terjadi? Hanya sedikit usaha pengamanan yang aku sedang kerjakan Sekarang semua Krabi Petty akan hancur di luar jarak 10 kaki dari Krusty Krab Kau tahu? Krabi Petty itu benar-benar hebat Lain kali kalau kau mengunyahnya, kau akan meledak seperti balon Mustahil Oh, hiu Bau busuk apa ini? Kau tidak merebus pakaian dalammu lagi, kan? Bukankah sudah aku bilang untuk matikan tawa sintetes itu? Dan jika kau harus tahu, aku membuat saus Tapi, saat aku tambahkan DNA Petty ke sana Itu akan menjadi saus kekonyolan Saus kekonyolan Aku akan sajikan ini pada Krebs Dan dia akan jadi konyol dan langsung menyerahkan formula rahasianya Kupikir merebus pakaian dalamm lebih baik Biar aku yang lakukan, kau hanya bisa mengacau Biar aku yang lakukan, wanita Jangan menyerupku Oh, tidak Waktu untuk melakukan tahap ke-6 Waktunya penyelesaian Terbakarlah, Petty Terbakarlah Potongan Krabby Petty yang hangus Sizemaster, apa yang terjadi? Oh, Spongebob Spongebob, maafkan aku Aku hanya tidak terbiasa dengan panggangan ini Semua stok Petty-nya hilang Oh, tidak Hei, aku punya ide Aku bisa membuat beberapa Petty baru dengan cepat Kalau kita bisa mendapatkan formula rahasia Krabby Petty Oh, iya Baiklah Dia ada di berangkas Iya Iya Hei, apa yang kau lakukan, nak? Sepatula magis berbicara yang aku dapatkan dari Plankton mengatakan dia butuh formula rahasia Krabby Petty-mu Ini Berikan pada sepatula bicaramu resep ini Tuan Krebs, ada yang salah dengan matamu Baca saja Lima galon minyak goreng yang mudah terbakar Iya Sekarang mulai produksi Satu karung debu karang ekstra pedas Satu ember pasta alga api Dan bahan terakhir Disulfida Iya Hehehe Tunggu, berapa disulfidanya? Seluruh enchilada Aku tidak tahu kalau bahan ini diperbolehkan untuk di restoran Oh, memang tidak Plankton Krebs Mudah meledak Oh tidak Aku Plankton mengagumkan dengan menggunakan alat agitasi akan membuat Krabby Petty menghilang di depan mata kalian semuanya Pertama, aku membutuhkan seorang relawan dari penonton Oh Usaha yang bagus Kau sudah selesai, Hama Kau mungkin menang kali ini Kio nasi Payah Hei kau, Konozola Aku akan menunjukkanmu keuntungan dari tidak memiliki hidung Ucapkan halo pada Tuan yang bau Itu benar semuanya Yoi Oh Tidak, 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 tidak Jangan petinya Akanku selamatkan kau Apa yang sedang terjadi di sini? Jauhkan! Jauhkan dia dariku! Tuan Krebs, kau tidak apa-apa. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Mataku rasanya terbakar. Yang aku lihat hanya bola mata kecil dan sepacang antena dan pelantun. Dia masih di dalam. Sendirian. Dengan formula rasiat. Dia bisa lakukan apapun dengan itu. Dia bisa saja membacanya. Berikan tangan, Muna. Aku harus pinjam ini. Baiklah. Aku akan masuk. Apa yang kau lah? Aku harap kau menyukai perkusi, Eugene. Karena stick drum ini memainkan bongo. Apa? Kebiasaan lama berangkas dalam berangkas? Ini kebiasaan lainnya. Kau jadi isian sandwich tenjuku. Aku tidak lapar. SpongeBob! Ya, Pak. Aku sudah mengerti. Menurut pasal 57 dari kode Gracie Spoon, semua kontes makanan cepat saji harus dibuka ke semua pelanggan. Meskipun kecil dan menyebalkan. Dan aku keduanya. Kau harus biarkan aku menebak sekarang, Krebs. Aku tidak mau melakukannya dan kau tidak bisa memaksa. Jika kau menolak, aku akan menutup Krusty Krab. Babak ini dimenangkan oleh pelangton. Ya, ada tepat 500 ribu. Tiga ratus. Oh, dia semakin dekat. Dan... satu. Berarti pelangton benar. Hooray! Aku perintahkan kau beri hadiah pada Tuan Pelangton. Kau dengar dia, Krebs. Beri aku sebuah Krabby Patty. Ini dia. Oh, tidak boleh. Kau harus memakannya di sini. Dan itu peraturannya. Ya, itu yang tertulis. Jadi? Baiklah, baiklah. Aku akan makan di sini. Baiklah, aku sudah memakannya. Selamat siang, Pak. Keren, cepat. Kau harus keluarkan Krabby Patty ini dari perutku. Bagaimana dengan alat pesinya? Tidak ada waktu. Aku bisa merasakannya mulai tercernah. Terserah kau, sayang. Jangan bergerak. Mungkin rasanya seperti cubitan. Mungkin hari ini aku akan mampu mencuri resep Krabby Patty. Hati-hati, pelangton. Aku baru mengapa. Oh, sakit sekali. Aku tidak bisa merasakan tangan dan kakiku. Aku akan menuntut karena sakit dan penderitaan ini. Menuntut? Kasian sekali dia. Oh-oh. Buruk sekali. Akan dimulai. Hakim Agusticle Black memasuki ru... Pembela memanggil pelangton untuk bersaksi. Kenapa kau datang ke Krusty Krab hari itu? Untuk, ya kau tahu, menyapa sahabat baikku Tuan Krab. Kenapa? Kau yakin tidak untuk bermain-main dengan salah satu dari ini? He? Kena kau. Aku tidak sanggup lagi. Berikan padaku. Akhirnya aku dapatkan. Hei, kembalikan padaku. Tidak. Sekali lagi, Pantong. Kesenangan hidup gagal. Kau dapatkan. Tidak. 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 Hehehehe. 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 Kau milikku, Krabby Patty yang enak. Runcuran. Krabby Patty, aku datang. Kuharap tidak peleset lagi. Hehehehe. Bersatu kembali dan rasanya enak. Hehehehe. Oh, 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 oh. Manisnya. Oh, apa itu? Squidward, dimana kau? Lindungi aku dengan dahimu. Tidak. Ternyata satu lagi pencurian Krabby Patty yang gagal oleh musuh bebuyutanku. Planton. Hehehehe. Untuk kedua kalinya, aku meleset dari ancamanmu. Tapi dasar kau orang bodoh. Sampai jumpa, udang. Tidak! Want ya? Out-appропawin. U dám嗎, ni tacitku, mjukis-puh-yukaley. And it's my nose j Будぜh ini telah nakal-kan暴ir di tanah-kanah. Lijukis-puh, ini, ketika między mandat-kanah. Hehehehe. HisiLEDrot Merontakan. Dengarkah, rogo sakunya sekarang dan ambil yang ada di dalamnya. Aku tidak percaya. Aku tidak tahan. Tapi kita menyanyi lagu gembira. Rasanya aku seperti akan sakit. Berapa lama? Berapa lama apa? Sudah berapa lama kau perjanakan ini? Katakan padaku. Baiklah. Benar. Aku menipumu untuk mendapatkan Krabby Patty. Tapi kemudian kau memperlihatkan sebuah pertemanan kepadaku. Dan sekarang aku sadar. Ternyata itu yang aku inginkan. Benarkah? Tidak. Tidak terlalu. Menjadi jahat jauh lebih menyenangkan. Oh sayang, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Tuan Krab. Dia pergi. Dia mendapatkan Patty. Dia menang. Oh. Tidak, Nah. Kau tidak tahu yang ada di balik layar ini. Sangat nyata. hai hai. Wehhh! Datanglah ke ayah, Patty! Oh, ini Benarko Itu peti, pelantong Kau tahu harus bagaimana Benarkah? Oh, iya Aku akan masuk Hanya berada dekat mulut Paus Membuatku merindik Ya ampaya Kau akan membangunkan, Paus Ibu selalu berkata Aku akan berakhir di perut Paus Hei, siapa itu? Pergi kemana? Gebeto, nama aku Lepaskan topimu, tinggalkan sebentar Kami tidak punya waktu untuk berkunjung, Pak Tua Kami hanya berusaha menemukan senus kami Hei, Gebeto Ada apa di belakang punggungmu itu? Apakah itu Krabby Petty kita? Bukan Aku mendapatkan petinya Aku mendapatkan petinya Nak, mereka mencuri makanan kita Siapa yang mencuri makanan kita ya? Biapu hajar mereka Hajar mereka, anakku Namaku Krabbs Eugene Krabbs Dan namamu? Keshina Kau manis sekali Kau tahu, Keshina Kau terlihat seperti jutaan dolar saat kau tersenyum Keshina Apa kau bisa bantu aku dengan mengizinkanku mengajakku ke restoran Jadi kau bisa membayar makan malamku? Aku sangat mau Membuatmu tertipu dan mengatakan formulanya Izinkan aku Makanan ini sangat lezat Kau tahu kan, makanan ini ada resep rahasianya Tapi sepertinya kau pasti tidak tahu tentang formula atau rahasia Tuh, aku punya sebuah resep spesial Ya? Untuk kecupan yang hebat Keshina, apa kau keberatan jika aku berikan kecupan? Oh Eugene, ini semua terlalu cepat Seperti yang aku rencanakan Seperti pria Kecupan listrik Wow, itu luar biasa Baik, aku melakukannya Kecupan dari kepiting Kepiting? Halo Eugene Plankton, pergi dari sini sebelum aku menyeram Satu-satunya yang disiram di sini adalah harapanmu agar formula Krabby Patty tidak dicuri olehku Kau dan pasukan apa? Aku dan pasukan capku Lantung, kegilaan apa ini? Kegilaan jenius Apakah dilakukan cap ini? Apapun yang ku inginkan Kau terlihat sedikit lama? Kau terlihat sedikit lama, biar dia rantakan Kau terlihat sedikit lama, biar dia berhati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati Oh, maafkan aku, Tuan Krebs Malawan kecilku Krebs tidak akan pernah melihatku datang Preso inviso Tidak bisa melihat kakiku sendiri Jangan pergi kemana-mana Aku ingin membersihkan rumahmu Keluar dari pandanganku Keluar dari pikiranku Hei, awas! Homina? Oh, formula rahasia Pasti salah satu trik, Krebs Dia akan keluar kapan saja sekarang? Hei, hei, hei Bagaimana? Tidak ada Baiklah Aku benar-benar melakukannya Hei, Karen Coba tebak Aku akhirnya mendapatkan formula rahasia Krabby Petty Bagaimana kau menyukai itu sekarang? Ini asli Kembali kau bongkakan besar organisme aku, Antik Kali ini jangan mengacaukannya Aku tidak percaya ini bisa terjadi Selamat pagi, Krusty Crew Siap untuk memasak Krabby Petty baru Maafkan kami, Tuan Krebs Tidak, dia tidak tahu apa-apa, Tuan Tidak, Tuan Krebs harus tahu kebenarannya Kami tidak sengaja membuat formula Krabby Petty dan Plankton menemukannya Kami mencoba untuk mencurinya kembali, tapi gagal Kalian melakukan apa? Kalian melakukan apa? Plankton mencuri formula ku Aku hanya harus mencurinya kembali Oh jangan khawatir, aku di sini Sekarang yang perlu aku lakukan adalah menciptakan Mesin perekstrak hantu Aku sepertinya baru melihat hantu Berhasil Kau harus melepaskan hantu Jika kau ingin membuat pro di panggang Apa? Tidak, tidak, tidak Tangan hantu payah Tidak, 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 tidak Tidak, 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 tidak Tidak, 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 tidak Bangun, Karen. Sisi pelangton akan tahu segalanya yang diketahui pihak krep. Ini akan lebih mudah daripada mengambil permain dari bayi. Akhirnya kita tahu seberapa suksesnya itu. Baiklah, Two-Face. Apa ide besarnya? Apa yang telah kau lakukan selama ini? Uh, tidak banyak. Hanya mencuri formulanya. Apa? Yaitu mengambil alih restoran. Hore untuk Frank Krep, bos terbaik yang pernah ada. Dan menendang bokong kreps. Tetapi bagaimana caranya? Oh, tentu saja yang dibutuhkan hanyalah jabat tangan yang hangat. Jabat tangan yang paling persuasif di dunia. Ini kreatif terbaruku. Letakkan dia di sana, Bung. Jabat tangan yang jahat. Itu adalah jabat tangan terpayah yang pernah aku. Oh, jabat tanganmu sangat indah. Aku percaya apapun yang kau katakan. Kalau begitu percayalah pada sweddy ini. Aku juga akan menjadi pemilik cambaket mulai sekarang. Oh, kedengarannya bagus bagiku, Plank Krep. Dan aku merasa khawatir layananmu tidak lagi dibutuhkan. Astaga, aku masih tidak bisa melupakan jabat tangan ini. Aku sudah bisa mengatasinya sekarang. Dan sekarang untuk bangun sebentar. Wow, sudah pagi ya? Aku merasa agak aneh hari ini. Bagaimana kalau cepat sedikit? Jangan, jangan, jangan pernah. Kuasai dirimu, Spongebob. Ini adalah labmu. Dan ini adalah laboratoriumku. Sekarang mari kita bongkar resep rahasia. Bukan aku, tapi yang paling buruk. Aku menjatuhkanmu, Krepby. Aku tidak akan melupakan 100% semua bumbur khasiamu. Yaitu keju, acar, daun selada, tomat, bawang. Yang kemudian dipanggang setengah lunak. Hangat. Bertabur biju hijen. Ya, ya, katakan sekali lagi. Katakan. Sini, nak. Oh, tidak. Plankton. Satu persen lemak, 99 persen gas panas. Hei, Krep. Apa yang kau lakukan di kamarku? Selamat untuk pensiunmu, Plankton. Aku tidak akan memberikan lebih banyak masalah lagi. Oh, aku sudah menduga itu, Krep. Karena aku di Krusty Krep sekarang mencuri formula itu. Oh, tentu saja. Apapun yang kau katakan, Pak Tua. Bagaimana kau lakukan itu saat kau jauh di sini, di Dullsville? Karena aku adalah robot umpan yang mirip Plankton. Kena kau. Apa yang kulewatkan? Itu benar, Karen. Pada saat kedua orang payah itu memahaminya, aku sudah mendapatkan resep rahasia itu. Ya, aku akan memakai sepatuku. Aku harus pergi. Di wajahmu, Krabs. Krabs? Spongebob? Kenapa, kenapa kalian bisa ada di sini? Kami tidak pernah pergi, Sheldon. Tuan Krabs dan Spongebob yang mengikuti robotmu ke Dullsville adalah robot juga. Kena kau. Benci, 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 benci. Perintai di situ, Plankton. Apa? Berikan itu. Bagaimana kau tahu ini aku? Lain kali, jika kau ingin menyambar, jangan gunakan ini, Sheldon. Hmm, mungkin tempat merica ini penyebabnya. Oh ya? Spongebob! Tiga, dua, satu, luncur. Aku mempercayakan padamu formula rahasianya, ya. Tetap fokus, Gary. Tidak boleh ada yang masuk. Dada, Gary. Kenapa, hai kau, sobat kecil? Apa Spongebob? Maksudku, pemilikmu ada di rumah? Mungkin aku bisa masuk dan menunjukkan produksipu terbaik kami. Semir cangkang, deodoran lendir, mainan kunyah, kakiku. Temanmu tidak mungkin mengatakannya. Tapi kau memang harus memakai deodoran lendir, bau. Aku akan melakukan penyiriman. Si pecundang itu. Dan Krabby Patty terbuat dari... ...bulu babi. Si Payah itu memiliki tumpukan Patty berukuran sangat besar. Aku rasa dia tidak akan tahu kalau salah satunya hilang. Tambah lagi sosomatnya. Petty mana yang harus dipilih? Yang ini tidak terlalu kecil. Yang ini tidak sudah dikunyah. Yang ini tidak. Wijennya tidak ada. Berdiri, Payah. Bayah. Ambilkan aku S-nya. Dimana kau suara? Dimana kau? Patrick? Kau Spongebob? Akhirnya, ini kesempatanku untuk menyerang. Selamat datang di Krusty Krab. Payah gagal lagi. Payah gagal lagi. Itu tidak pernah terjadi. Sekarang tinggal kabur saja. Apa kau tidak berusaha menghentikanku? Harganya 1,99 dolar. Apa maksudmu 1,99 dolar? Kau tidak akan menginjakku? Aku mengambil formula rahasia. Semua orang bisa memiliki formula rahasia. Kami menjualnya di toko souvenir. Lihat semua ini, Pak Asu. Semua yang ada di sini, Pak Asu. Ah, lupakan saja. Kemana ke arah dunia ini? Baiklah, bungkuskan aku 1 Krabby Patty beku. Hahaha, ya. Pecundang. Kita harus mengejarnya. Dia tidak bayar. Ah, biarkan saja dia. Krabby Patty. Ayo semuanya. Dapatkan Krabby Patty-mu. Halo? Selamat siang, Tuan. Aku ingin mencuri. Maksudku, aku ingin Krabby Patty. Lihat, akan kukerjai orang ini. Kau tahu berapa harganya? Yaitu 100 dolar. Itu saja? Oh, tentu. Hahaha. Hai. Hehehe. Hehehe. Ayolah, datanglah pada ayah. Hei. Tunggu sebentar. Ada tanda cam di uang ini. Hei, Sobat. Dimana aku dapat uang ini? Dari tempat dimana makanan ini akan pergi. Laboratorium Cam Bucket. Sedang berbisnis, Krabbs. Hahaha. Tidak. Hahaha. Hahaha. Rasakan kau, mahluk. Tuas yang genting, seperti emas hilang Atlantis. Anggaplah, Krabby Patty sebuah harta. Dan pada tiap-tiap harta, pasti selalu ada pencuri yang ingin mengambilnya. Jadi kalian harus tetap puas pada akan apa ini. Ini adalah bagian dari bisnis Tuan Krabbs. Planton. Makan debu mikroskopiku, Krabbs. Resep rahasiamu akhirnya menjadi milikku. Dia mencuri resep. Apa yang akan kau lakukan, Tuan Squirepants? Hahaha. 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 Kau tidak akan pernah bisa menangkapku, Krabbs. Tidak saat kau melakukan kecepatan maksimal. Hiyaa. Aku sudah tahu aku harus membawa mesin turbo. Hahaha. Hahaha. Saku Krabbs, kau akan menerima Krabby Patty ini dariku saat kau mengintipnya dari jasadku. Boleh-boleh saja dia merahasiakan resepnya itu. Tapi aku mau membuat dia kehabisan Krabby Patty begitu aku selesai dengan tempat ibadik. Aku pegang termostatnya. Aku pegang termostatnya. Pagi anak-anak, pagi ini dingin sekali. Temperaturnya masih tetap 62 derajat. Hmm, sudah kuduga kau tidak tahu cara menaikkan suhunya. Kita lihat sampai kapan kau bisa membuat pelangganmu bertahan di tempat dingin itu. Ini hebat. Tim Hoki sempat memilih berlatih disini. Pergi jalan. Kemana bolanya pergi? Ya ampun, itu pelangton. Kejar dia. Aku berhasil. Aku berhasil mengambil Krabby Patty nya. Tidak secepat itu pelangton. Kau harus melewati aku dulu. Itu bolanya. Makhluk jelek itu yang telah mengambilnya. Anggap. Anggap dia. Berhasil. Sekarang kau milikku pelangton. Kau tidak akan lolos sekarang. Apa kabar Spongebob? Lama tidak jumpa. Apa yang sedang kau lakukan? Bagaimana akhir pekanmu? Akhir pekanku sangat hebat. Terima kasih sudah berpaus. Ingin sekali aku bisa sukses seperti Tuan Krab. Entah dengan apa caranya agar aku bisa bertukar hidup dengannya. Hanya untuk merasakan seperti apa rasanya. Kenapa kau tidak menggunakan tombol bertukar hidup hanya untuk mengetahui rasanya yang kau buat merasa kemarin? Itu ide yang jemerlang. Aku benci harus meninggalkanmu Karen. Tapi aku tahu apa yang mereka katakan sebuah batu berguling tak akan mengumpulkan ganggang. Dewa Neptunus. Apa yang terjadi semalam? Apa ini? Krusty Krab adalah milikku. Baju perusahaan. Pesanan. Dua Krabby Patty Deluxe. Tanya Tuan. Tuan Plankton. Spongebob. Ya Tuan. Aku mau dibawakan salah satu dari peti-peti ini ke ruanganku. Untuk inspeksi. Sepertinya kau tidak bisa melakukan itu Tuan Plankton. Kenapa tidak? Karena peti ini untuk pelanggan Tuan. Pelanggan? Aku akan rebus pelanggan di minyak panas dan aku akan keluarkan. Maksudku. Maksudku. Ya. Tentu saja. Untuk pelangganan yang tercinta. Tapi kau bisa membawa peti-peti ini Tuan. Tuan. Terima kasih ya. Semuanya milikku. Akhirnya semua milikku. Patty. Kekayaan. Kekuasaan. Kekuasaan. Jengah.